Halo Sobat Gede Kopi, nampaknya sudah hampir tak terhitung berapa banyak smartphone berkualitas yang dibesut oleh Realme, padahal umur Realme sendiri masih terbilang baru jika dibandingkan brand-brand lainnya. 2021 adalah tahun kelahiran Realme GT Neo 2 yang merupakan generasi penerus dari Realme GT Neo yang pertama. Dan seperti seri Realme GT lainnya, ini merupakan smartphone yang mengunggulkan sisi performa di atas segalanya dan terletak di segmen harga menengah. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme GT Neo 2. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, layar yang menakjubkan. Layar yang memesona adalah salah satu kelebihan utama yang ditawarkan oleh smartphone Realme yang satu ini. Bagaimana tidak, berkat panel E4 AMOLED display yang diusungnya, siapapun akan terpana melihat tingkat kecerahan serta kualitas warna yang menyala. Jelas saja ini berkat dukungan gambut warna 100% DCI-P3, sehingga warna pada bagian ataupun efek visual yang ada di film pastinya akan lebih terlihat menakjubkan dan memanjakan indera mata. Ditambah lagi, kini hadir dengan dukungan HDR10+, yang memungkinkan sobat untuk mengakses konten-konten HDR pada aplikasi YouTube ataupun aplikasi streaming OTT semacam Netflix. Saat mengakses konten HDR, tingkat kecerahan paling tinggi yang ditawarkan mencapai 1300 nits. Menurut pengujian GSM Arena, Realme GT Neo 2 mampu meraih 498 nits saat berada pada mode manual, dan mencapai 659 nits pada mode otomatis. Sedangkan pada resolusinya tetap sama, berada di Full HD 1080 x 2400 pixel pada aspek rasio 20 banding 9. Walau begitu, tingkat kerapatan pixelnya jadi lebih rendah. Yang awalnya 409 ppi pada Realme GT Neo, kini hanya 398 ppi pada Realme GT Neo 2. Refresh rate tinggi 120Hz juga kembali hadir, mengizinkan sobat untuk merasakan pergeseran layar yang dua kali lipat lebih mulus ketimbang 60Hz. Jadi intinya, layar smartphone ini memiliki responsivitas yang tinggi sehingga membuatnya cocok digunakan bagi sobat yang hobinya push rank mobile legends. Bayangkan saja, layarnya sudah mengemas touch sampling rate sebesar 600Hz. Kedua, kinerja chipset yang powerful. Jika sobat sering mengikuti perkembangan gadget, tentu sudah cukup sering melihat chipset Snapdragon 870 menyambangi produk-produk mahal di harga 7 hingga 10 jutaan. Namun, apakah ada chipset segar ini muncul pada smartphone 6 jutaan? Tentu ada dan Realme GT Neo 2 ini buktinya. Snapdragon 870 adalah chipset kelas flagship. Bahkan, chip ini dipercaya Xiaomi untuk mentenagai salah satu smartphone gaming terbaiknya yaitu Black Shark 4. Tandanya, sobat akan mendapatkan tingkatan performa yang serupa dengan smartphone gaming tersebut saat menggunakan Realme GT Neo 2. Ketiga, baterai super awet plus fast charging super ngebut. Siapapun tak dapat memungkiri bahwa ketahanan baterai adalah salah satu aspek terpenting pada sebuah smartphone. Apalagi mengingat Realme GT Neo 2 sudah cocok banget digunakan gaming. Tentu sayang dong kalau baru dipakai main sebentar langsung koit. Smartphone ini mengemas kapasitas baterai 5000mAh. Berdasarkan pengambatan uji Lebe GSM Arena, baterai smartphone ini mendapatkan endurance rating sebesar 111 jam. Mengalahkan beberapa smartphone pesaing di rentang harga serupa seperti Samsung Galaxy A52s 5G ataupun OnePlus Nord 2 5G. Pada durasi pengisian baterainya, smartphone ini dibekali 65W Super Dot Charge. Yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 hingga penuh dalam waktu 36 menit saja. Apakah klaim pengisian penuh dalam waktu 36 menit ini sesuai dengan kenyataan? Rupanya tidak. GSM Arena membuktikan bahwa smartphone ini hanya membutuhkan waktu 32 menit saja untuk mencapai kondisi full baterai. Ya, kenyataannya justru lebih cepat dibanding klaim yang dilayangkan oleh Realme sendiri. Ketiga, hasil foto yang baik. Dalam segi konfigurasi kameranya, Realme GT Neo 2 memutuskan untuk kembali menggunakan kamera pendahulunya. Smartphone ini mengusung ke lensa utama 64MP berupa sensor Sony IMX682. Tidak ditemukan ois. Sehingga sobat pun hanya dapat mengandalkan stabilitas tangan ataupun aksesoris gimbal jika sedang memotret sambil berjalan. Sedangkan untuk lensa kedua merupakan sensor ultrawide 8MP yang dapat mengambil foto dengan sutut pandang 119 derajat. Lalu, sensor ketiganya merupakan sensor makro berkekuatan 2MP. Ada pun fitur lainnya adalah mode HDR, panorama, dan juga LED flash yang membantu sobat saat memotret dalam kondisi minim cahaya. Untuk berekamannya, smartphone ini mendukung resolusi tertinggi hingga 4K pada frame rate 30 atau 60 fps. Tak lupa tersedia juga fitur Giro Ace, sehingga hasil rekaman video terlihat seperti diambil oleh tangan profesional. Sementara di bagian depan bodi, tepannya di pojok kiri atas, terlihat penampakan sebuah pancul yang menjadi rumah bagi kamera selfie berkekuatan 16MP. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme GT Neo 2 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama tanpa slot memori eksternal. Sekalipun Realme GT Neo 2 hadir dengan kapasitas memori internal yang besar, namun tetap saja keberadaan slot microSD sifatnya wajib bagi sebagian orang. Jika sobat termasuk pada sebagian orang ini bersiap-siaplah sedikit kecewa karena sobat tidak dapat menyelipikan memori eksternal pada smartphone ini. Hal hasil memindahkan data dari smartphone lama pun jadi tidak praktis. Padahal dengan adanya slot memori eksternal, sobat tinggal perlu mencabut microSD dari smartphone lama dan memasangkannya ke smartphone baru. Belum lagi sobat harus melakukan backup file jika suatu saat hendak ingin melakukan factory reset. Kedua, tidak dibekali IP rating. Realme GT Neo 2 sama sekali tidak hadir dengan IP rating. Jika sobat adalah seorang pencinta alam yang suka bermain arum jeram atau berada di lokasi dengan curah hujan tinggi, tampangnya Realme GT Neo 2 bukanlah yang terbaik yang bisa sobat dapatkan. Ketiga, absennya jack audio. Smartphone ini memang menyediakan kualitas stereo speaker yang mantap. Namun jika sobat berada di keramaian, tentu mendengarkan lagu pakai earphone adalah satu-satunya cara tanpa mengganggu orang di sekitar. Namun sayangnya sobat akan agak kesulitan mencolokkan earphone ke smartphone ini. Sebab smartphone ini tak dibekali port jack audio 3,5mm. Cara yang lebih praktis adalah dengan menggunakan earphone bluetooth atau yang biasa disebut dengan TWS. Masalahnya tidak semua orang nyaman pakai TWS karena harganya yang cenderung lebih mahal dari earphone kabel. Kalaupun ada yang murah, belum tentu memiliki kualitas suara dan latensi yang sebagus earphone biasa. Belum lagi, TWS mengharuskan sobat untuk mengecasnya beberapa jam sekali dan bisa membuat baterai smartphone jadi boros juga. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme GT Neo 2. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat. dan saya admin grey copy, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax